oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Abah Anwar kali ini kita kedatangan paket ini adalah drone yang lagi viral LU3 Pro sebelum membeli drone ini baiknya pastikan anda mempunyai HP yang sudah support WP5G kalau WP5G tidak akan connect ke HP jadi anda tidak bisa melihat gambar atau menggunak HP wow keren seperti saya 30 HP saya tidak ada yang connect HP yang support adalah harganya samsung H2 WP nya sudah dual WP nah ini dia punya remote canggih nah ini ada brexit untuk HP baterainya 32 ini adalah drone cucu saya baru dibeli ayahnya yang saya coba sedangkan saya sendiri baru memegang drone ini karena drone ini adalah produk terbaru yang harga satu jutaan tapi fiturnya canggih diantaranya bisa follow me bisa terbang dalam ruangan dan ngelok ada GPS kameranya juga sudah 4G bisa kembali ke tempat semula apabila habis baterai atau di luar jangka jangkauan remote tinggal pencet tombol betun tohum ini juga dilengkapi dengan sensor antinabrak ini sensornya ini di letakkan di atas drone katanya kalau untuk dalam ruangan ini tidak perlu dipasang jadi khusus untuk di luar ruangan ada gedung atau pohon jadi tidak nabrak berhubung saya tidak memakai HP jadi fitur-fiturnya juga saya bingung gimana karena saya belum pernah menegang drone ini tapi kita akan coba di atas drone ini saya sudah share share di Google YouTube untuk memainkan drone tanpa HP sampai sekarang tidak ketemu semua memakai HP ini saya berharap dengan tidak memakai HP drone ini masih bisa terbang sambil menunggu di HP baru mungkin atau mungkin cucu saya HP nya sudah support dengan di bagiannya kita coba hidupkan drone nya kita pencet kompas nya oke kita kalibrasi dulu kita kalibrasi nah sudah pencet kompas nya berarti kalibrasi selesai sekarang kita hidupkan stick ke kanan ke kiri seperti biasa drone drone yang lain ke dalam dua-duanya tapi tidak mau menyala tidak mau menyala set-set kayaknya mungkin dibuka kuncinya dulu kita harem nggak mau nyala juga waduh jangan-jangan rusak drone nih sekarang kita coba lagi hari kedua ini coba lagi kali ini kita akan coba mungkin karena dalam ruangan jadi kita harus pencet dulu gambar rumahnya dulu setelah kita hidupkan setelah kita hidupkan kita pencet GPS nya kita pencet kompas nya kita kalibrasi kita kalibrasi kalibrasi kompas nya sampai punya cernonet setelah kita jadi semua drone itu kan harus di kalibrasi oke kita klik gambar home nya nah gambar rumah nah kemudian kita klik unlock nya oke sudah sudah berpitar sudah bisa arm sayang begitu dikaitkan trotel dia mati coba lagi lock lagi bisa arming lagi dikaitkan trotel dia mati lagi waduh gimana ini coba coba agak lama dikit barangkali mati lagi bisa arming tapi begitu dikaitkan trotel dia mati barangkali barangkali bagi rekan-rekan ada yang berpengalaman tolong dikomen bagaimana cara menggunakan drone ini tapi saya masih tetap akan berusaha dulu terus menerus terus menerus begitu di unlock jadi disarming digas dia mati kalau dibilang baterai habis nggak mungkin baterai baru dicas karena kita dia mempunyai HP jadi tidak terlihat itu koneknya GPS atau koneknya untuk main dalam rumah sama kita nggak bisa lihat So tune pl iya Oke kita akan coba dengan cara kedua kita klik gambar rumahnya agak lama sedikit Nah baru kita klik unlock ini Oke sudah diseterbang Sudah diseterbang Oke Oke sama stabil Oke Nah ini udah nge-lock ya Sudah nge-lock Sudah tidak bergerak kemana-mana Nanti lepas remote Remote lepas dia tidak bergerak Berarti Mencet gambar rumahnya masih agak lama Ini ditunjukkan sensor-sensor di bawah setengah pertunjian Besok kita akan coba di lapangan bagaimana kita memakai GPS-nya Coba kita matikan Tidak mau mati Sekali pencet Biasa pencet mati Ini gak mau mati Waduh Gimana cara matikannya nih Coba kita pencet agak lama Pencet agak lama sedikit Oke Akhirnya berhasil Terima kasih Wasallamualaikum